Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi alias Keterbaca Buku Dan kali ini gue ketemu sama tokoh di dunia perbukuan yang spesial banget menurut gue Oke, dan kali ini gue lagi ngobrol sama Gue Adiyana Rekasari, penulis buku 8th of Life sama buku anak-anak My Rainbow Days Thank you Mbak Diana, udah menyempatkan diri kesini Buat yang gak tau, Mbak Diana ini sehari-hari tinggal di Swiss Dan sekarang lagi di Indonesia buat liburan Dan gue beruntung banget bisa ketemu di saat-saat yang sebentar juga nih di Jakarta Buat yang gak tau, mungkin gue ngenalin dulu ya Mbak Diana Mbak Diana ini punya fashion, adalah fashion blogger pertama di Indonesia Katanya, sejak tahun 2007 Dia juga pemilik dari fashion, bisnis fashion smiley mo dan sepatu yang namanya Up Kemudian saat ini juga ada patungnya ya Mbak di Swiss Misa diceritain gak sih? Iya, jadi kebetulan tuh kayak awal tahun ini Baru diresmin gitu patung wax figurine Jadi kayak ala-ala patung di Madame Tussauds, mungkin kalau orang bingung bayanginnya Kayak biasanya kan kalau di Madame Tussauds, kita lihat ada patung celebrity Nah itu anehnya ada patung gue di Swiss, di sebuah kota namanya St. Gallen Jadi ceritanya tuh waktu tahun lalu itu mereka approach aku Karena mereka ada rencana mau bikin pameran baru di museumnya Jadi museum itu kayak tiga lantai, per lantai itu ada tema-temanya Dan kebetulan di lantai kedua mereka mau bikin exhibition untuk Kalau di bahasa Jerman itu mereka bilangnya spiel dekulture Yang artinya itu kayak the play of games Kayaknya sih ya, kalau No, no, the play of culture The play of culture, spiel dekulture Nah salah satu play of culture-nya itu play of fashion Jadi mereka nyari kayak sosok Asia yang menurut mereka gaya fashionnya itu play of Terus ketemu lah aku dan mereka merasa cocok Dan yaudah akhirnya mereka mau membuat patung itu di exhibitionnya Dan menarik aja sih karena sebenarnya di pameran itu kan kayak Lebih kayak ada di Indonesia ada wayang, ada sepatu-sepatu apa Terus dari Pakistan, dari India, dari berbagai belahan negara di Asia lah Terus ada patung aku aja tuh kayak Menarik gitu, dia lucu sih Dan disana kalau nggak salah 3 tahun ya ada di pamerin disana ya? Katanya sih 3 tahun Tapi menurut mereka sih kemungkinan bisa permanen aja gitu Karena memang mereka tuh per lantainya itu udah permanen gitu tema-temanya Jadi kalau kapanpun kita kesana Pasti tetap ada patungnya Mbak Diana gitu ya? Mudah-mudah sih pegel kayaknya tangannya soalnya posenya selfie gitu Ya aku lihat juga Mbak Diana sempat pose Dengan pose yang sama kan dengan patung itu tuh kayak lucu banget Nah, tapi gue nggak akan kayak ngebahas soal Karena mungkin banyak yang tau Mbak Diana ini sebagai fashion blogger Jadi mungkin banyak yang tau fashionnya Apa ya sebutannya? Kayak colorful, quirky, atau apa sih Mbak sebutannya? Bisa sih, ya quirky, colorful, playful Pokoknya fashionnya Mbak Diana ini unik banget Cari aja di Instagramnya At Dianarikasari kalau kalian belum tau Mungkin sedikit latar belakang yang gue tertarik banget Gue kayak cari-cari informasi tentang Mbak Diana tuh Setau gue Mbak Diana tuh sempat kerja kantoran Jadi researcher Kemudian juga sempat jadi kayak assistant brand manager Kemudian kayak sekarang udah nggak sama sekali Kayak berubah banget 180 derajat Jadi influencer, jadi entrepreneur, jadi penulis Bisa diceritain nggak sih Mbak? Kenapa? Karena gue juga pernah baca Kalau Mbak Diana sempat jadi pengen jadi dokter Pengen jadi apa juga kan sebelumnya Sebenernya kayak Memang aku tuh tipe orang yang selalu ngerasa Kayak self-discovery ya mungkin istilahnya Self-discovery tuh kayak nggak pernah berhenti gitu Karena kan kita sebagai manusia evolving gitu Dari kecil sampai remaja sampai adult Sampai lebih dewasa lagi Dan aku ngerasa sebenernya self-discovery tuh nggak berhenti Di ketika remaja atau dewasa But you just keep like trying to figure out Sebenernya kita tuh mau apa sih di hidup ini Karena aku tuh percaya bahwa hidup itu harus bermakna banget gitu Jangan sampai kita tuh kayak wasting our life Doing something yang sebenernya kita tuh ngerasa This is not right aja buat gue gitu Jadi dulu kan mungkin waktu aku kecil Cita-citanya lebih polos kali ya Waktu aku kecil banget tuh aku pengennya jadi akrobat Jadi jimnas Atau jadi ballerina gitu Tapi kayaknya orangtuaku tidak merespon dengan serius Jadi kayak mungkin dipikirnya main-main gitu Terus sebenernya aku suka banget sih Terus akhirnya itu nggak kejadian Terus sempat aku ngeliat kayak kakek aku sakit Terus kepikiran tuh kayak pengen jadi dokter gitu Kayak bisa nyembuhin kakek aku dan lain-lain Tapi orangtuaku juga ngerasa kayak Masa sih kamu jadi dokter gitu Jadi kayak tidak ditanggapi dengan serius lagi Sampai akhirnya kan lulus SMA Kan harus milih ya jurusan ya Dan waktu itu aku sama sekali nggak tau sih sebenernya mau jadi apa Dulu karena bapak aku kerja di bank Aku dulu nge-sosok Miranda Gultom Kayak oh mungkin keren kali ya kalau gue jadi ekonom gitu Tapi sebenernya aku nggak suka ekonomi Jadi kayak mikirnya banyak gitu Tapi yang aku tau dari dulu itu Bahwa aku sangat suka ngedesain Suka seni, suka foto, suka baju, suka main-main warna Tapi karena dulu mungkin eranya berbeda sama generasi sekarang kali ya Dimana kan sekarang generasi estetik dan generasi kreatif gitu Dulu tuh kayak estetika, kreativitas tuh masih dianggap kayak mungkin sampingan, hobi Yang kayak nanti kerjanya jadi apa Jadi again akhirnya aku nurut saran orangtuaku Kamu ngambil teknik industri aja di UI Keterima lah disitu Terus yaudah aku jalanin 4 tahun Lulus Terus ketika aku lulus Ini jadi panjang nih ceritanya Teman-teman aku udah apply-apply, udah ada yang keterima Terus aku tuh sendirian diantara teman-teman tuh yang kayak belum apply kemanapun Karena aku bingung Kayak aku apply kemana ya Kalau aku apply ke pabrik rasanya aku nggak cocok Aku apply ke bang wah rasanya juga nggak cocok gitu Jadi kayak apply ke SMCG ya mungkin sih gitu Jadi masih bingung banget waktu itu maunya apply kemana Akhirnya karena ngerasa mungkin memang aku ngerasa belum siap Dan kayak apa ya yang aku akan offer ke perusahaan Kayak aku ngerasa belum mantep aja Akhirnya aku minta izin orangtuaku untuk S2 Akhirnya ngambil international business Tadi itu pengen kayak S2 design, S2 fashion Tapi nggak mungkin ternyata kalau loncat cross major gitu Jadi harus yang ada hubungannya sedikit sama teknik industri Jadi akhirnya ngambil bisnis Terus lulus Terus ya kebetulan karena lulus dari situ Aku ikut-ikut pacar aku Dia apply kemana aku ikut Dia apply jadi market researcher aku ikut Terus sama-sama keterima Akhirnya aku jalanin ya jadi market researcher Analisa data statistik Dan semuanya aku jalanin dengan happy-happy aja gitu Terus pindah-pindah Terus keterima di bagian marketing Terus sama lainnya Sampai akhirnya aku juga Sampai akhirnya tuh titiknya tuh jadi Jadi aku tuh punya sisi impulsif Yang sangat-sangat impulsif Dari dulu tuh aku suka baca bukunya tuh Buku non-fiction Kisah orang sukses Buku-buku marketing Buku bisnis Buku psikologi Tentang happiness Tentang hal-hal yang lebih kayak self-improvement lah gitu Jadi memang aku tumbuhnya tuh bukan Yang baca fiction sih sebenarnya Jarang banget baca novel atau comic gitu Dan aku tuh ingat kayak Salah satu pembelajaran yang aku baca Dari kisah-kisah sukses ini adalah Katanya rata-rata untuk mencapai level sukses Orang itu butuh 10 tahun bekerja gitu Kayak it takes berapa ribu jam gitu Yang kalau diterjemahin tuh 10 tahun Kalau masalah ada di buku grid ya kalau masalah Banyak lah ya Rata-rata semua orang tuh bilangnya gitu 10 tahun gitu Terus aku mikir kan Oke kalau butuh 10 tahun Aku tuh ngebayangin aku tuh pengen sukses banget di umur 35 tahun Yang realistis gitu Sekarang 35 kan? Nanti Desember Nah waktu itu tuh aku kayak 35 di kelas 10 25 Dan waktu aku lagi mikir tuh aku lagi 25 gitu Kayak oh my god sekarang gue 25 Ini adalah waktunya gue persusun sesuatu yang gue pengen banget gitu Dan akhirnya aku langsung bilang ke rekan kerja aku Pukannya duduk di samping aku Kayak Astri, kayaknya gue mau resign deh hari ini Serius? Iya kayaknya gue ngomong deh sama bos Terusnya kayak serius Terus gue bilang Iya soalnya kalau gue pikir-pikir lagi nanti gue akan ragu Kayak gue harus do it now gitu Terus akhirnya aku kayak langsung bilang ke bos Aku mau ngomong Terus kayak aku mau resign gitu Ini gue coba ngebayangin sih Kayak gue tiba-tiba dateng ke kantor Terus kayaknya gue mau resign deh Terus kayak gitu Kayak gitu Karena aku orangnya impulsif Terus kayak take a leap of faith aja gitu Dan waktu itu sebenernya aku belum yakin banget mau ngapain Tapi aku udah punya tabungan dari hasil gaji kerja gitu kan Jadi aku juga mikir-mikir kayak sebenernya kalau aku resign Aku bisa sih Karena aku udah punya tabungan dari hasil kerja aku selama ini Terus aku kan waktu itu udah mulai blogging Udah ada kerjaan di blogging juga Dan aku waktu itu tuh banyak berteman sama entrepreneur lainnya Dan aku ngerasa kayak aku bisa belajar sama mereka nih untuk berbisnis Dan kalau aku terus kerja kan aku gak punya waktu untuk coba belajar gitu Jadi akhirnya resign Terus aku kayak butuh kayak 6 bulan untuk belajar sama mereka Terus aku mulai-mulai deh bangun tim aku Terus udah dalam 6 bulan aku mulai bisnis sepatu aku yang pertama yaitu siap itu Kayak gitu Waktu itu pas keluar dari kerjaan kan tadi ngomong Oh ada bisnis nih di blogging Tapi kan maksudnya banyak orang blogging cuman gak dapet duit sama sekali Waktu itu Mbak Diana gimana ya? Waktu itu tuh dunia blogging tuh masih sepi banget ya Masih hitungannya tuh dikit banget Dan jujur dulu aku acuannya tuh memang blogger luar negeri Karena di dalam negeri memang belum banyak Belum banyak Mungkin yang obvious kayak Raditya Dika Dan lain-lain ada siapa tuh Mas Enda Nasution Tapi kan bukan yang di fashion Jadi yang di fashion tuh kayaknya masih dikit banget Jadi aku belajar dari blogger yang di luar negeri Mereka biasanya kayak kerja sama-sama brand Awalnya tuh kan pasti karena kita Follower masih sedikit Bukan follower ya Pembacanya masih sedikit Mungkin kayak kita dikirimin produk gratis Kita pake, kita mention, kita review Tapi seiring dengan berjalanan itu kan Kredibilitas kita semakin meningkat lah gitu Jadi kita semakin dianggap credible untuk mereview sesuatu Dan orang biasanya jadi ikutan beli gitu Nah disitu kita meningkatkan diri lah Jadi lebih monetisasi Jadinya kayak daripada sekarang cuma terima barang Akhirnya aku charge Misalnya per post harus bayar berapa Dari situ sih Jadi mulai ada pemasukan Terus aku juga dulu pasang Google AdSense Itu lumayan banget Aku dulu tiap bulan suka ke Ngambilnya ke bank kali ya Ke bank Terus dulu tuh belum ada Paypal Mereka tuh bingung banget Kayak jadi harus ke bank Nyairinnya gimana bingung ya Nyairinnya gimana Terus mereka juga gak ngerti Ini Google AdSense apa sih mbak Terus aku harus cerita ke tellernya Gini-gini Terus mereka bingung Kok mbak terima uang dari Google sih Itu tuh kayak jaman-jaman masih Belum ada sistemnya gitu ya And we just work it out by ourselves gitu Seru banget sih Dan akhirnya karena itu jadi Suka kerja sama-sama Beran jadi spokesperson Jadi beran sama sadot Jadi pemasukannya dari situ Mungkin dikira tellernya Wah nih mbak ini kerja apa nih di Google nih Janjan punya kerjaan rahasia gitu Nah Iya menarik banget sih Mungkin sekarang orang udah kenal banget ya Ada influencer Ada apa Di Instagram Perpost bayar berapa Di Youtube juga sekarang Gila-gilaan gitu Tapi mungkin tahun Kalau kebayangin tahun 2007-2009 Itu sama sekali belum ada apa-apa Dan kayak Gak tau ya mungkin mbak Diana Salah satu yang kayak Membuka jalan ke brand Jadi brand percaya sama influencer juga kali ya Mungkin Karena emang dulu belum banyak sih Bisa dihitung jari lah gitu Dan sekarang kan Dan sedihnya tuh kayak Blogger Bloggers tuh gak ada Degenerasi Apa misalnya Degenerasi ya Degeneration Oke Kayak generasi-generasi baru muncul Gak ada berhenti Oh regenerasi 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 Jadi Kayak jumlah bloggers ya malah Bukan yang pertama malah berkurang Karena kan dari blogging Sekarang pindahnya ke platform lain Youtubers Instagramers gitu Nah itu sekilas tentang Background dari mbak Diana Menarik banget Karena menurut gue jarang banget Orang yang kayak mau Ngambil leap of faith tadi Kayak tiba-tiba Dateng ke bos Terus Oh bos gue mau resign Kenapa gue mau kayak Ngejar passion gue Atau apa tuh Kayak jarang banget Tapi mbak Diana membuktikan Kalau itu mungkin Dan sekarang 10 tahun kemudian Udah sukses gitu Tapi gue gak akan bahas Tentang tadi ya Fashion tadi Karena bukan gue Mungkin media-media lain Udah kayak Ngebahas Tapi di podcast ini Gue lebih mau fokus ke Bukunya mbak Diana sih Karena Mbak Diana kalau Udah ngeluarin 2 buku 2 seri buku Act the Act of Life 1-3 Ini Genre-nya katanya Flash fiction Ini Dari tahun 2014 ya mbak ya Buku pertamanya Ya Ini kolaborasi sama Mbak Dinda Puspita Sari Diterbitkan oleh KPG Kemudian yang kedua itu My Rainbow Days Ini buku anak-anak Terbit tahun lalu 2018 Lalu ini Kolaborasinya sama Washtana Haikal Tuh Ini diterbitkan oleh Mizan Nah mungkin bisa cerita dikit Gak sih mbak Mbak Oh mau falcon Oh mau falcon ya Oke mau falcon Nah si Awal nih Yang Act of Life Waktu itu Gimana ceritanya Oke lah Kalau dulu kan emang Radit Punya blog Abis itu Kambing jantan Abis itu jadi buku gitu Apakah itu yang membuat Jadi inspirasinya mbak Diana Atau Jalannya kayak gimana sih Apa tiba-tiba Ketemu KPG Atau apa Hingga akhirnya buku ini Jadi kenyataan gitu Jalannya lagi-lagi Impulsif Jadi Dulu tuh Ketika aku masih rajin banget Nge-blog Sekarang masih nge-blog sih Tapi udah gak serajin dulu Ya udah punya dua anak Susah Susah Tapi ya Paham Intinya Intinya Dulu tuh Bloggers Eh bloggers Readers aku tuh Kebagi dua Satu yang follow Style fashion aku Satu tuh yang Sama sekali gak tertarik Sama style fashion aku Karena dianggap terlalu nyantrik Tapi Mereka suka tulisan-tulisan aku Ya mungkin ada yang overlap juga ya Nah jadi Orang-orang yang rajin baca blog aku Sering bilang ke aku Bahwa mereka bilang Tulisan-tulisan Mbak Diana Atau Kak Diana tuh Sangat inspiratif Cerita-ceritanya Cara nulisnya Banyak yang bilang Bahasa Inggrisnya mudah dimengerti Atau banyak yang bilang Tulisannya simple Tapi ngena Gak ribet Gitu Dan Sering sih denger Komen-komen itu Cuma aku gak terlalu Mikirin untuk Misalnya jadi penulis gitu Karena aku juga sama sekali Gak pernah tercetus Di pikiran aku Menjadi seorang penulis Karena aku ngerasa Kalau aku diminta Menulis Novel gitu Yang 100-200 halaman Aku kayaknya gak sanggup Memang aku gak punya skill itu Atau mungkin harus belajar banyak Untuk dapet skill kayak gitu Aku bisa cuma nulis-nulis pendek Sifatnya yang reflektif Hari ini kenapa Jadi memang tulisan aku tuh Lebih Pendek dan kayak Konklusif Kayak Kesimpulan hari ini tuh apa sih Kesimpulan hari ini apa Jadi makanya Jatuhnya jadi kayak quotes Kayak kutipan Nah Waktu itu Aku belum kenal banget Sama Dinda Puswitasari Cuma kita saling follow Karena sesama blogger Dia suka nge-blog soal Art and lifestyle juga Dan waktu itu dia Yang duluan bikin buku Dia bikin buku tuh Buku ilustrasi Fashion illustration Judulnya Kayak Aku lupa judulnya Kayak Taylor Swift Style Essentials Mungkin ya Aku lupa Terus dia kirim ke aku Terus aku cuma ngeliat Liat aja Kayak lucu banget ya Si Dinda Ilustrasinya gemes deh Kayak ada ciri khasnya gitu Dan di hari yang sama Aku mikir gitu Ini lucu juga Kalian kalo gue Bikin buku sama Dinda Oh iya ya Di Indonesia kan Jadi ini proses thinking Aku tuh kayak gitu Iya ya Di Indonesia kok Nggak ada buku-buku quotes gitu Quotes gue banyak banget Tim blog Terus kayak Ah lucu juga Kalo gue bikin buku quotes Terus ada ilustrasinya Jadi nggak bosen Nggak text semua Terus aku langsung Whatsapp Dinda Hai Dinda Mau gak bikin buku sama gue Gue punya ide deh Gini 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 Terus kayak Ayo Saya bilang Oke Nanti aku bilang ke KPG ya Karena si Dinda bikin bukunya Yang sebelum itu sama KPG Oke Oke Jadi langsung oke Itu dalam hari yang sama Terus Lusanya langsung ketemu KPG Terus Mungkin kan kalo Penulis lain udah bawa draft Udah bawa proposal Aku tuh dateng aja Dan ngobrol Namanya Mbak Kris Mbak Kris aku pengen buku gini 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 Terus gini 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 Aku cuma cerita secara verbal Oke Oke Gitu Terus Aku pulang kan Saking excitednya Di malam itu Aku langsung ngumpulin 88 quotes Oke Jadi ini kayak In terms of Kayak Kayak In range Kayak cuman 2-3 hari Itu dari ide Sampai bukunya Amin draft pertama Bukunya jadi Itu selesai Selesai Jadi dalam Karena aku anaknya tuh Sangat impulsif Dan kalo udah memutusin Kayak oke Let's do this Gitu Jadi malam itu Aku langsung Ngulik 88 quotes Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Kayak langsung Dinda aku udah email Dindanya langsung shock Langsung shock gitu Jadi Secepat itu Sebenernya Karena idenya tuh spontan Dan idenya tuh naif Gitu Idenya tuh Naif yang kayak Ah bikin ini Ah gitu Dan Aku inget banget Dan jadi proses yang Agak lamanya di Dinda Ilustrasinya mungkin Aku lupa sih Dinda mungkin Sekitar 2 minggu Sampai 1,5 bulan Dia ilustrasinya Tapi termasuk cepat juga Karena Dindanya kerjanya cepat Dan Itu kan aku baru bikin draft kan Jadi selagi Dinda ilustrasi Aku bikin introductionnya Bikin forwardnya Terus mikirin konsep hardcover Eh mikirin konsep cover Dan lain-lain Terus Aku inget banget Ketika kita udah mau Udah hampir selesai Dan harus cetak Aku Sempat Banyak kayak Kita gak bisa begini Gak bisa begini Gak bisa begini Dan aku Fighting gitu Bahwa aku kayak Tapi mbak aku pengennya full color Aku pengennya full bahasa Inggris Aku pengennya hardcover Gini-gini Dia bilang Ini kayaknya gak lazim Diana Karena hardcover tuh mahal sekali Full color tuh mahal sekali Apalagi kamu bahasa Inggris Kita gak tau akan jualnya berapa Jadi Itu tuh kayak sempet lama Kayak convincing KPG Karena bener-bener waktu itu kan Belum ada buku yang kayak gitu Terus kata mereka juga Apa akan laku Kalau bahasa Inggris semua Dan aku inget banget Aku tuh sempet bilang Mbak Chris Kalau sampe gak laku Gak apa-apa Ya bener-bener aku bikin karya ini Karena aku bener-bener suka gitu Pokoknya Karya ini tuh kayak Karya seni aku Aku pengennya hardcover Gini-gini Jadi kalau sampe Gak laku gak apa-apa deh Gitu Jadi kita tuh senaif itu Gak mikirin sales Gak mikirin marketing Gak mikirin Nanti kejual berapa Karena gak ada pengalaman kan Yaudah jadi aja gitu Jadi mereka akhirnya percaya sama kita Yaudah lah kita coba Sekali bikin 3001 batch kan Satu Apa itu ya Satu edisi print ya Terus sold out aja gitu Terus aku kayak Hah? Terus kaget lah Itu promosinya waktu itu gimana? Lewat Instagram doang atau? Promosinya lewat Instagram doang Dan kita gak nyiapin Yang macem-macem Gak ada kayak 360 marketing strategy Apa gitu Atau endorsement ke siapa Gak ada Karena kita segitu naifnya Kayak Kita berkarya aja Dan kebetulan aku dan Binda Itu tipe orang yang Semi artis lah Bisa dibilang Kita Tipe yang Ya berkarya-berkarya aja Soal profit Soal apa Lihat nanti gitu Ya dan ternyata laku aja Jadi kita kaget banget Dan Ternyata responnya kayak Diana kita naik cetak lagi 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 Oke Terus akhirnya karena laku banget Jadi meet and greet Di berbagai kota Jadi semuanya tuh ngalir aja Jadi memang Sekali lagi Keputusan impulsif Yang ngalir gitu aja sih Jadi justru setelah laku Baru ada meet and greet ya Tadi gak kepikiran Kayak Emang yang beli apa gitu Oh ternyata Oke gitu Jadi kaget banget sebenernya Ini udah cetakan berapa mbak berarti Yang pertama Aku udah gak Udah gak ngikutin Terakhir sih cetakan ke 17 Oh banyak banget Nah mungkin Temen-temen disini Kalau dengerin ini sekarang Mungkin udah banyak kali ya Buku-buku yang temanya Amin jenrenya tuh serupa gitu Flash fiction Kayak aku pernah baca Stories in rainy days Terus Macem-macem yang hardcover Bahasa Inggris Apa-apa Cuman Kalau kita balik ke 2014 Emang Hampir gak ada kali ya Buku-buku yang kayak gitu Jadi memang kayak Apa ya Kayak gambling juga mungkin KPG Terbitin buku-buku Apa namanya Act the Act of Life Itu waktu itu Kan Kemudian yang buku ke-duanya ini My Rainbow Days ya Itu Kepikirannya kayak gimana Apakah dari Naif tadi juga Tahun lalu Atau kayak gimana Kalau My Rainbow Days ceritanya Agak beda Jadi kebetulan waktu itu Falcon kontak aku Kayak Mbak Diana Kita lagi ada Mau divisi baru nih Buku anak-anak Mau gak bikin buku anak-anak Terus aku kayak Buku anak-anak Kayak Gak kepikiran Aku biasanya nulis quotes Terus akhirnya Aku tampung dulu deh Ide-nya Tapi Setelah mikir-mikir Kayaknya itu juga kali ya Kalau bikin buku Cerita anak-anak Yang pakai karakternya Anak aku Shamir dan Daria Jadi kayak simple project aja Terus buat kenang-kenangan Buat mereka nanti kalau udah gede Yaudah akhirnya Aku mikir Karena memang Aku tuh Biasanya kalau nulis Di seputar topik mindfulness Jadi aku bikin buku anak-anaknya Juga dalam topik mindfulness Mindfulness dalam artian Kayak Menghargai hidup Menghargai sekitar Menghargai orang Jadi Akhirnya buku anak-anaknya Aku bikin juga Dengan tema yang serupa Dimana kita ngajarin anak-anak Untuk Ya baik sama orang lah gitu Tapi dengan kata-kata yang sederhana Terus Karena aku juga Mau make sure Bahwa buku ini Feel-nya beda banget Sama buku 88 Love Life Aku Kerjasama sama ilustrator lain Sama Wasanah Ekal Karena dia juga Jago dalam bikin Ilustrasi untuk buku anak-anak Visualnya Pas banget Dan yaudah Akhirnya bikin buku itu Tahun lalu Kalau saat ini Ada rencana buat Bikin buku lain lagi? Saat ini belum ada sih Karena kan aku Baru selesai nulis 88 Love Life Volume 4 Dan sekarang Dina lagi ngertiin ilustrasinya Kalau ide-ide sih Banyak sih Kadang-kadang aku lagi Disus aku suka kepikiran Kayak pengen bikin buku ini Pengen buku itu Dan paling aku Tulis aja di notes Tapi belum ada yang aku kerjain Tapi nih Kalau ngomongin sebagai penulis Nih kan tadi Mbak Diana kan Art banget Kayak Apa namanya Idealis lah Kalau menurut aku Kalau misalnya Mbak Diana Kayak dikasih Uang ratusan juta Ini Mbak Diana Uang Terus Dikasih waktu Sebanyak mungkin Yang Mbak Diana butuh Tapi Mbak Diana Cuman butuh Diminta Nulis Apapun yang Mbak Diana Mau tulis Jadi gak usah mikirin Pembaca Gak usah mikirin apa Tapi yang Mbak Diana Mau tulis uang Udah ada Waktu udah ada Kira-kira Mbak Diana Bakal tulis apa Mungkin ada dua kali ya Dua topik Dari sisi art Aku dari dulu Masih kepengen banget Bikin buku pop up Gitu Mungkin suatu saat Aku bikin buku pop up Yang Tau gak sih Kalau buku anak-anak Ada kayak Alice in Wonderland Yang kalau dibuat tuh Wow gitu Buku tuh jadi kayak Tiga dimensi gitu kan Itu bagus banget Aku tuh pengen banget Bikin itu Cuma belum tau Kayak eksekusinya gimana Dan lain-lain Cuma menurut aku tuh Ide yang sangat menarik Dan mungkin Pengen bikin buku Tentang Mengupas generasi sekarang sih Karena Kayak menurut aku Generasi saat ini tuh Sangat berbeda Sama generasi sebelumnya Banyak hal menarik Yang bisa dibahas Apa impactnya Ke masa depan Apa impactnya Ke parenting Apa impactnya Ke kehidupan Dan Aku pengen sih Kadang-kadang Kayak nulis serius gitu Yang lebih Kritis tulisannya Menarik banget Karena gue juga kemarin Baru baca Kayak bukunya Alice Ansari Judulnya Modern Romance Gue baru sadar ketika Oh iya ya Ternyata pacaran Asmara jaman dulu Sama jaman sekarang tuh Beda banget gitu Dia kan bandinginnya Di Amerika Serikat ya Tapi emang Kayak gue sendiri kan Udah nikah Nikahnya juga sama temen Yang secara gak langsung Gue taunya secara online gitu Waktu itu dari Goodrisk.com gitu kan Jadi emang beda banget gitu kan Apa Mbak Diana Ngalamin hal yang sama Bedanya yang paling beda banget Zaman dulu sama zaman sekarang Apa sih Aduh banyak banget dong Yang paling menarik Di pikiran Mbak Dinda Yang tadi kan Katanya mau nulis perbedaannya Apakah secara general doang Atau ada satu sisi Yang mau Mbak Diana fokusin Sebenernya tema Yang menurut aku Sangat menarik adalah How Kim Kardashian Shaped The Me culture Jadi Sebenernya kan Pelopornya reality show tuh Bisa dibilang Yang paling Besar ya Kim Kardashian Reality show nya tuh Sesimpel ya Gue ngapain Lo rekam gue Dan sebenernya Implementasi itu kan Konsepnya sama Ke vlogging Kayak everybody wants to be a star In their own reality show Karena dia bukan artis Ya gue bikin acara gue sendiri Gitu Dan Ya impact itu sebenernya banyak The culture is like Me, me, me culture Watch me do this Watch me do that But then It brings up the question Sebenernya Lo tuh pengen menyampaikan apa sih Ke orang yang nonton Hal-hal itu menurut aku Concerning Karena Everybody wants to be a star Tapi Siapa lalu yang akan menjadi Edukator Yang akan menjadi Yang akan membawa pesan Lebih bermakna Gitu Dan Ya hal-hal ini menurut aku tuh Penting banget Untuk dibahas Dan mungkin Ya perlu sih ada yang Nulis tentang ini Menarik Kalau misalnya nanti Mbak Diana punya kesempatan Aku tunggu nih bukunya Nah mungkin tadi Ngobrolin Mbak Diana kan bilang Oh Mbak Diana tumbuh dengan Baca buku non fiksi ya Tapi mungkin kayak flashback ke belakang Waktu kecil banget Waktu itu Ada inget gak Buku pertama yang Mbak Diana baca Itu apa sih dulu Dulu tuh waktu SD Aku Baca Buku Archie Comic Archie Betty and Veronica Terus Baca kebochan Dikit banget sih sebenernya Buku komik itu Atau buku novel Ada sih kayak Buku Agatha Christie Kayak satu Tapi aku lupa judulnya Tapi setelah itu Aku gak terlalu tertarik gitu Emang agak aneh sih Karena kan aku anaknya Ke art gitu Tapi aku malah kurang tertarik Sama komik gitu Dulunya ya Jadi lebih tertarik tuh Kayak baca Artikel tentang orang Artikel tentang orang Jadi memang Kebanyakan sih Non fiksi semua referensinya Waktu itu pertama kali baca non fiksi Kapan dan buku apa Inget gak Mungkin salah satu yang pertama itu Warren Buffet Aku baca buku dia tentang investasi Karena kayak wow dia Keren banget ya gitu Pemahaman dia soal investment Terus kalau lokal Yang pertama aku baca itu Hermawan Kertajaya Dia bikin buku tentang Apa sih dulu mungkin Digital Wave Marketing Terus dia ada yang New Wave Marketing Terus sebelum-sebelumnya ada juga Tentang sesimpel yang 4P 5P Itu dulu aku baca gitu Itu jaman kuliah berarti Atau SMA udah baca SMA udah baca sih Terus yang Hermawan Mertanya pas kuliah kali ya Emang sukanya Buku yang kayak gitu sih Berarti kayak genre-nya tuh Yang kayak Self-improvement Business Dan lain sebagainya Kalau sekarang kayak Sampai sekarang nih kan Itu awal-awal baca Tapi sampai sekarang Ada gak sih buku yang kayak Suka banget gitu Gue sih waktu dulu Gue suka juga Apa buku-buku ya Kayak non-fiction Atau apa Gue tertarik banget sama waktu itu Malcolm Gladwell Ya baca bukunya 4 Dan sekarang katanya Mau terbit buku barunya lagi Dan sampai sekarang tuh Gue suka gitu Kalau Mbak Diana Ada gak sih kayak Penulis yang Atau buku yang Wah ini gue suka banget Dari dulu gitu Kan tadi pertama Baca Walnut Buffet Sama Helmawan Kertajaya Sampai sekarang Kira-kira buku favoritnya apa Sama Buku-bukunya Malcolm Gladwell Aku suka Blink What the Dog Saw Terus Buku Kayak Freakonomics Aku dulu Aku suka banget Bukunya Oprah Winfrey Apa What I Know For Sure Terus Kalau buku-buku soal business Kayak Brains On Fire Itu bagus banget How to Connect with your community Apa ya Buku tentang introverts Quiet Aku suka Sebenernya banyak sih Tapi aku gak inget judulnya Tapi salah satu buku Yang gong banget Di aku tuh Buku The World Is Flat Apa sih Thomas L. Freidman Kalau gak salah Itu tuh kayak Nah itu tuh buku yang Shaping that era Menurut aku Kayak Wow The World Is Flat Sekarang udah gak ada Udah gak ada Cross country Udah gak ada cross apa It's just like The World Is Flat Dan buku itu tuh Menurut aku tuh Kayak setiap era Setiap Aku gak ngerti Nyebut ya Satu dekade Apa Tapi pasti ada buku Yang shaping that era Nah menurut aku sih Buku The World Is Flat Shaping that era Mungkin 2007 Kali ya Terus kayak sekarang kan Apa The Big Four Tau gak sih Yang dia ngomongin Facebook Google Amazon Satu lagi apa ya Google Facebook Amazon Apple ya The Big Four Itu juga salah satu Buku penanda era Karena dia kayak This is the era Kalau ada orang yang nanya 2019 Atau 2018 Itu kayak apa sih Lo baca The Big Four That is 2018 Dan aku suka buku-buku kayak gitu Kayak Itu adalah identity Satu era aja gitu Menarik banget Karena Mbak Diana ini Kayak kerjaannya tuh Berkaitan dengan art Ya walaupun bisnis juga gitu Cuman dari secara bacaan tuh Kayak Lebih suka yang kayak Global Iya kan global mindset Lebih broad Cara pemikirannya gitu-gitu Menarik Menarik Tapi sekarang kan Sibuk ya Kalau aku lihat Kerjaannya banyak Aktivitasnya banyak Bacanya kapan Mbak? Bacanya sekarang jujur udah jarang Paling aku tuh kayak sering Masih suka beli buku Tapi Kayak bookmarknya tuh Masih berhenti di tengah gitu Jadi gak kelar-kelar gitu Tapi Paling aku baca tuh Kalau ya anak-anak udah tidur aja Tapi jadinya pelan ya Progresnya pelan Sama berarti pengalaman Sebagai sesama Yang punya anak Masih kecil juga Berarti Sukanya Lebih ke yang E-book Atau yang buku fisik Atau Buku fisik Aku Gak Gak pernah baca e-book sih Kayaknya Kalau sekali megang gajah Aku langsung instagram gitu Kayaknya Temptationnya terlalu kuat Kayak buku ya Hmm Instagram gitu Jadi kalau mau baca buku Harus benar-benar fisik gitu Jadi yang di homepage-nya Langsung kayak instagram Mungkin twitter Atau apa Atau apa gitu ya Menarik-menarik Tapi kalau buat nulis Ada kayak Waktu khusus gak Ini kan mau bikin yang keempat nih Act of Life Ada waktu khususnya gak Untuk kayak Act of Life volume 4 tuh Jujur aku Merasa ini Proses menulis yang paling Susah Paling lama juga Kenapa nih mbak? Karena Aku kan milih temanya Kan tiap volume tuh beda tema kan Yang pertama tuh Dreams Yang kedua Passion Yang ketiga Priorities Yang keempat ini tema Yang lebih mature lagi Daripada Priorities Dan Susah Intinya temanya tuh Sesuatu yang susah Buat orang lakukan Nah Untuk aku bisa menciptakan quote Yang susah untuk orang lakukan Aku pun harus bisa Melakukan itu dulu sendiri Dan Jadi prosesnya tuh Susah Like To Ibaratnya Kalau lo mau nasihatin orang Lo juga udah harus Melakukan itu Kediri sendiri kan Jadi nah Aku tuh ngajarin diri sendiri dulu Sampai aku ngerasa Aku Master that skill Baru aku bisa menulis Gitu Jadi Itu cukup lama Nulisnya Dan proses nulisnya tuh Spontan aja sih Dimana aja Lagi nunggu anak sekolah Lagi di bus Atau mereka lagi udah tidur Baru nulis Tapi Lama sih Lama banget Padahal kalau kita bandingin Yang pertama itu Bener-bener Berapa Satu hari Langsung jadi gitu Itu karena emang Temanya yang sulit Atau ada Tanda kutip ya Misalnya Makin Buku pertama Laris Buku kedua Oh pengen ada ekspektasi Lebih nih Buku ketiga Ada Ada kayak perasaan-perasaan Kayak gitu gak sih Enggak sih Tema aja sih Karena kan aku memang kayak Tipe yang pasrah gitu loh Kalau nulis tuh kayak Kalau ngejar Karena kalau mau ngejar genre yang laku Ya sebenarnya Lebih banyak yang Lebih banyak genre yang Pasti lebih laris manis lah Novel cinta Terus segala macem Kalau mau mikirin sales ya Tapi kan Of course Sebagai penulis kita punya Kapasitasnya masing-masing Dan aku yang nulis quotes Either nanti orang Responnya gimana Ya aku sih Kayak terserah aja But this is my work Tadi menarik sih ngomongin Oh berarti nulisnya tuh Dimana aja Bahkan waktu pertama tuh Langsung pulang Langsung ngerjain di rumah Sekarang Di sela-sela waktu Nulis juga Tapi ada kayak Hal-hal khusus yang jadi Karena aku pernah denger Kayak penulis Oh ada yang pake Notebook khusus Ada yang pake Apa namanya Pull pen khusus Ada yang Temen aku Kenal komikus Dia sampe punya Kayak pendopo gitu Di belakang rumahnya Yang dia Oh kalau mau kerja disitu Karena kalau buat Main sama anak Dan aktivitas lain Itu di rumah Intinya gitu Nah kalau mbak Diana Ada hal-hal kayak gitu Gak sih ketika mungkin nulis Enggak Dimana aja Jadi kadang-kadang Kalau di buku aku Lagi ada notebook kertas Ya aku Nulis disitu Kalau lagi gak ada Aku nulis di notice hp aja Dan itu spontan aja Kayak misalnya Sesimpel kayak Kita lagi di mobil Suami aku lagi nyetir Terus dia lagi ngomong Terus aku ada ide aja gitu Terus aku ya nulis aja sendiri Di notice gak dengerin dia ngomong Kayak Sorry-sorry babe Lagi nulis Sebentar-bentar Kayak tiba-tiba kepikiran gitu Jadi Spontan aja sih Mungkin juga Itu salah satu Hal yang berbeda ya Jadi mungkin Karena spontan itu Mungkin jadi lebih ngena juga Kali ya ke pembaca Mungkin ya Mudah-mudahan sih Tapi emang ada Dia rasa-rasa kayak Kayak Apa ya Kayak waktu itu aku lagi nunggu anak aku Terus aku lagi jalan juga Dari Abis ngedrop anak aku Aku jalan ke cafe gitu Jalan kaki Terus aku mikir Mikir kayak Sebenernya hidup tuh kayak apa sih Aku lagi mencoba mencari analogi hidup Oh ya hidup tuh kayak pohon Terus aku kayak mikir Gimana ya Cara nganalogiin pohon berkembang itu Terus aku nulis Kut pendek aja sih Cuma aku kayak Wow ini dalem banget Gitu kok dimikir-mikir Terus aku ngerasa kayak Satisfied gitu Kayak kepuasan aku tuh dateng Kalau aku bisa Menganalogikan hidup Dengan cara yang sesimpel mungkin gitu Tapi ngomongin spontan tadi kan Kalau aku baca di buku Blink Itu kadang-kadang kita tuh Penilaian pertama Atau yang bagus tuh Justru yang pertama Ketika kita mikir-mikirin itu Justru kayak makin kurang oke Kalau Mbak Diana sendiri Kalau quote itu Apakah yang pertama langsung dibikin Atau setelah itu ada di edit-edit lagi Yang lebih bagus sebenernya Kayak gimana Rata-rata sih pertama bikin Langsung aja gitu Paling ngedit-gedit Kalau misalnya Oh iya grammar salah ya gitu Kadang-kadang kalau aku nulis tuh Kan kayak cepet gitu Kadang-kadang kayak Oh iya ini grammar salah deng gitu Tapi biasanya sih Langsung nulis ya langsung aja gitu Nah ini mungkin Kayak bagian terakhir Yang mau aku bahas Soal kritik terhadap karya nih Mbak Karena Kalau Semua karya kan Pasti ada kritiknya nih Bukunya Mbak Diana Juga aku lihat di Goodreads Ada juga nih yang ngasih bitang 1 Katanya Oh kok cuman kuat doang Mungkin ekspektasi mereka berbeda Tapi kalau Mbak Diana sendiri Gak tau sih Mbak Diana Suka baca Kritik-kritik kayak gitu Atau enggak Tapi Kalau misalnya baca Terus kayak nyakitin hati gitu Nanggepinnya gimana Mbak? Jujur sih Aku jarang Ngeliat Jarang ngeliat Paling kayak temen aku bilang Misalnya suami aku ngasih link gitu Ini ada Ada apa sih kayak Website yang bahas Review-nya Terus aku kayak Aku cuma kayak scroll Close-close-close-close Oh kayak gitu Jarang sih aku kayak Yang positif aku happy Kayak oh ternyata kayak gitu Kalau yang kritik kayak oh kayak gitu Jadi kayak Ya untuk belajar aja sih Tapi enggak ada yang sama sekali Aku masukin ke hati sih Sama sekali enggak ada Kenapa gue nanya pertanyaan ini Karena Gue pernah baca wawancara Atau artikel di media Tentang Mbak Diana gitu Karena menurut artikel itu ya Koreksi kalau aku salah Mbak Diana itu emang Waktu dari SMP SMA kuliah Itu sebenarnya Cerdas gitu Bahkan waktu itu kalau enggak salah SMA Dapet name paling tinggi Si Jakarta Selatan Itu tau dari mana? Ada artikelnya Ada serius saya baca Bener Bener ada Jadi Jadi waktu SMA katanya Mbak Diana itu Dapet name paling tinggi Si Jakarta Selatan Cuman Di artikel itu ada tulisannya Kalau Mbak Diana tuh Nggak ngerasa Dapet aspresiasi yang Oke waktu itu Nah Akhirnya Dan waktu itu Jaman SMP SMA Bahkan kuliah itu Kayaknya SMP SMA deh Banyak yang kayak bully Mbak Diana Gini-gini Cuman Mbak Diana lebih memilih Untuk kayak come up Membuktikan Bahwa gue bisa Dan menurut aku itu unik Karena Mbak Diana mengawalnya Dengan fashion blogger Moto diri sendiri Yang Apa ya Itu tuh jarang orang yang udah Tanda kutip mungkin depresi Karena bully dan lain sebagainya Bisa Berbalik 180 derajat Jadi pede Dan meninjukkan hal itu semua Bener gak sih? Aku kaget sih Aku kaget Karena aku gak pernah baca artikel itu Jadi aku kaget Tapi bener gak kayak gitu? Iya itu bener Itu bener Jadi memang Aku tuh bukan kutu buku gitu loh ya Kesana kondor Gak cool gitu Enggak Aku memang Ya dulu aku Suka apa Aku ranking satu terus Terus kayak apa Bener Name-nya paling tinggi juga Jadi kalau Aku tuh suka Kayak sampai sekarang tuh Masih aku pikirin gitu Kenapa ya dulu Gue di bully gitu Dan bully-nya tuh Gak cuma dari temen Tapi dari guru Terus This will sound A bit like Aku gak mau terkesan Arogan atau apa ya Tapi I think I was just ahead of time Karena aku mikir Permasalahan aku dari dulu tuh apa sih Dulu tuh waktu aku masih kecil Aku tuh udah mature Gitu Jadi aku tuh udah punya Pemikiran yang lebih Lebih ahead aja Of other people Sehingga itu Menjadi suatu Struggle tersendiri Karena Lo merasa Jadi outlier gitu Dan Kenapa jadi bully ya Karena cara pikirnya beda Terus Dulu juga Struggle aku di SMA adalah Ya bener sih Aku ngerasa gak diapresiasi Walaupun nilai aku tinggi Karena Memang aku dulu sering ribut sama guru Gitu Dan sebenernya Definisi ribut itu Bukan ribut Tapi aku punya pendapat Gitu Tapi pendapat itu Dianggap Tidak pantas Dilontarkan oleh seorang siswa Terhadap guru Zaman itu Nah sebenernya kan If I were in 2019 Gitu Sebenernya Anak-anak yang outspoken Akan lebih dihargai Karena That's how you should be Gitu Kalau lo punya opini Voice out Tapi zaman dulu kan It didn't work Gitu Lo makalah dianggap Siswa pembangkang Siswa yang ngelawan Nah itulah masalah aku dari dulu Jadi aku ngerasa Kayak gak cocok gitu Kayak Sebenernya salah gue apa sih Gitu Aku cuma beropini Dan itu jadi ribut Nanti orangtuaku dipanggil Kayak gitu sih Dan Mungkin karena aku juga mature Gitu Waktu itu Aku Gak langsung jadi depresi Tapi aku langsung mikir Ah ini orang-orang Aneh banget sih I don't belong here Gitu Jadi aku merasa kayak They don't understand What I want Gitu Tapi maksud aku tuh baik Gitu Dan aku mikir ya Ya udah Jadi aku mikir Kalau memang orang Tidak bisa mengerti Ya mereka tidak bisa mengerti Gak bisa aku paksain Jadi ya aku ya I just keep continue Being me aja Dan terus berkarya Gitu Tapi kan maksudnya Banyak orang-orang yang ketika dibully Itu justru jadi Bener-bener jadi kebawah banget Gitu Cuman Mbak Diana ini bisa Kayak justru naik Jadi influencer Jadi blogger Jadi penulis buku Yang itu tuh justru Apa ya Gak tau sih Mungkin aku ngeliatnya Emang udah Membangun rasa optimis Atau pede Di dalam diri gitu Ada gak sih hal-hal khusus yang Dilakukan oleh Mbak Diana Atau Kayak quote yang paling Diingat banget Yang itu tuh bisa jadi Kayak penyemangat Ketika ada Ketika mengalami bully lagi Terus jadi yaudah Masa bodo aja gitu Atau kayak Oh karena pengalaman dulu Udah paling jelek banget Gue udah ngalaminin Jelek-jeleknya Jadi sekarang yaudah Jadi kayak gak ada Apa-apanya lagi gitu Gue gak mikirin gitu Sebenernya sih mungkin Karena Dari dulu aku Udah like Comfortable in my own skin Kali ya Jadi mungkin Dari dulu tuh Aku tuh Jadi perempuan gitu Aku tuh gak Gak pernah mikirin Kayak beauty Aku tuh gak pernah Ngecek kayak Aku cantik ya Yang kayak Jadi aku tuh Build my confidence Kayak in doing the things I love Dari dulu tuh Suka dressing up Suka main-main Aksesoris Terus dari dulu Suka kayak foto-foto Suka gambar-gambar Dan aku kayak Just Fokus disitu aja Gitu loh Dan Menurut aku tuh Kayak Being comfortable in my own skin Meaning aku tuh kayak Dulu tuh aku kurus Mungkin aku jerawatan Terus rambutnya juga gak bagus Tapi Aku tidak pernah Mempermasalahkan itu Gitu Jadi aku kayak Aku gak ngerti sih Tapi aku dari dulu tuh Ngerasa kayak Ya Tuhan kan Menciptakan kita beda-beda Ya ini aku ya Aku terima aja Gitu Dan mungkin Pemikiran sesimpel itu Yang bisa bikin kita kayak Ya go through anything aja sih Jadi emang dari dulu Sampai sekarang Mbak Diana lebih ke kayak Ya udah Kalau ada yang Mau ngomong jelek Tentang apa Ya This is me Gitu Gue punya idealisme sendiri Yang ini gue pegang terus Sampai kapanpun Oh mungkin ini kali ya Salah satu Pemahaman yang aku Dari dulu pegang adalah Kalau orang Misalnya bully aku Atau kenapa gitu Adalah karena mereka Gak mengerti Gitu They don't hate me They don't understand me But one day you'll understand Aku tuh selalu megang itu Kayak I'm saying this Not because I hate you Atau bukan karena aku jahat Tapi I'm saying something And you just don't understand But one day you'll understand Gitu Dan pemahaman ini Udah dari jaman SMP SMA Udah akunya Iya Karena aku dulu tuh Kayak sering ngeribut sama guru Aku tuh kayak sering curhat Sama mama aku Kayak Kenapa sih mereka gak ngerti Maksud aku Maksud aku tuh begini Gitu Terus kata mama aku Ya itu bukan tugas kamu Untuk mikirin Gitu Yaudah mereka gak ngerti Jadi dari sisi orang tua juga Gak kayak nyalahin mbak Diana Tapi belahin juga Mereka gak pernah nyalahin aku Karena mereka tau Maksud aku tuh begitu Mereka tau emang Nih anak Diana tuh Bersikeras dengan Opininya Kalau memang dia tuh Dia benar Gitu Ini mungkin Kalau aku Kalau interview orang Suka bikin kayak trivia Trivia gitu mbak Jadi aku kayak Ngasih pertanyaan cepet Oh oke Nanti mbak Diana Langsung jawab aja Oke mungkin pertama Lebih suka jadi influencer Atau penulis buku Penulis buku Kenapa tuh mbak Karena Legasinya Sampai kapanpun Kan misalnya Bukunya nanti dipesan Ke anak-anaknya Gitu Legasinya lebih lama Lebih nyaman tinggal di Indonesia atau Swiss Di Swiss Paling bedanya apa sih mbak Paling bedanya Simplicity kali ya Disini tuh Sangat menyenangkan Kayak dunia kreatifnya tuh Kenceng banget Dunia entrepreneurshipnya tuh Kenceng seru gitu Tapi Kalau di Swiss tuh Slow Slow life gitu Slow living Dan Kadang-kadang ketika kita Live slow Kita jadi lebih Menghargai hidup aja Aku tuh sejak pindah ke Swiss Bener-bener ngerasa Tiap hari tuh Sangat berarti Nah kemudian Kalau Kan tadi mbak Diana bilang Suka buku fisik ya Biasanya kalau Abis beli buku Suka dinamain atau enggak 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 Oh maksudnya Diterus Diana gitu Enggak Oh polos aja Aku tuh tipe orang Yang kayak buku tuh harus Utuh dan rapi Sesuai ketika aku beli Gitu Kirain Karena ada beberapa juga Yang jawab itu Tapi ternyata karena Mereka suka ngasih itu Ke orang lain Jadi gak mau dikasih nama Menarik-menarik Nah Terus kalau misalnya Mbak Diana dapet uang Anggap 50 juta gitu Dan mbak Diana boleh Ngabisin itu buat apa aja Mbak Diana akan ngabisin itu Untuk Tapi cuma ada dua pilihan Mbak Diana boleh ngabisin itu Untuk Beli baju Sampai abis Atau beli buku sampai abis Mbak Diana milih mana Baju lah 50 juta Buku kebanyakan bro Gue gak ada ruangnya Baju aja Make sense Nah Mungkin terakhir sih Kayak pesennya Mbak Diana ke pendengar gue Ada gak sih Kayak Ya mungkin Mau Baca buku terbarunya Atau apa Atau ada pesen-pesen tadi Soal bullying Soal dunia penulisan Ada gak sih Pasannya Pembaca deh Pembaca Indonesia Menurut Mbak Diana Pembaca Indonesia udah Kayak banyak baca buku Atau gak sih Kayaknya Minat baca buku Di Indonesia Turun naik ya Kalau aku ngobrol Sama penerbit juga gitu Kayak Katanya tuh Waktu aku terbitin 80.5 2014-2015 Minat buku tuh Lagi turun Banget Dan 80.5 tuh Yang ngebalikin Toko buku jadi rame Katanya Dan kayaknya Sejak itu Jadi naik lagi tuh Minat baca buku Karena Karena ternyata Pembelajarannya adalah Ilustrasi tuh Sangat membantu Karena kan waktu itu kan Semuanya text based ya Dan buku etiat lava tuh Yang pelopor Yang pake ilustrasi Dan ternyata Karena udah eranya Visuals Instagram Youtube Mereka Baru mau baca tuh Kalau ada Support dari visual Dan Visual itu Yang sebenernya Yang naikin orang Untuk baca lagi Kalau sekarang sih Aku kurang tau Tapi Kayaknya sih Naik lagi ya Karena Lagi banyak juga Buku-buku baru Yang seru Dan yang bestseller juga Kayak gitu Tadi pertanyaan apa ya Pesan terakhir Buat kayak pembaca Pesan terakhir Pesan terakhir Jangan pesan terakhir Jangan pesan terakhir dong Serem tau Pesan penutup Aku tuh takut Kau dibilang terakhir gitu Pesan penutup Sebenernya Mungkin pesannya adalah Hidup itu harus seimbang Kali ya Karena kayaknya Kunci jadi Di individu yang Yang bermutu tuh Kalau kita tuh bisa seimbang Kayak Seimbang antara Menimba ilmu Tapi juga Main Tapi juga mungkin Punya sisi spiritual Yang 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 ada di dalam hati lah Yang ngisik gitu Jangan kosong Terus kayak Hiburan tuh Yang berimbang Ya baca bukunya Jangan yang Fiksi mulu Diimbangi juga dengan Yang non-fiksi Nonton film juga di Nonton film juga harus imbang Jangan maunya nonton film Barat terus Nonton film Indonesia Atau film Asia Kayaknya aku tuh Sejak pindah ke Swiss Aku tuh belajar bahwa The world is big Gitu Sejak aku keluar dari Cangkang Indonesia Aku tuh melihat hidup tuh Bener-bener kayak Ya gue orang Indonesia Tapi orang Indonesia tuh Indonesia tuh Pada akhirnya Adalah sebuah negara Negara diantara Negara-negara lain Di dunia Dan kalau kita bisa Lebih berpikir secara global Kita tuh jadi lebih terbuka Gitu Pemikirannya Kita gak jadi Judgmental sama orang Kita gak jadi Judgmental terhadap Ras Terhadap agama Kita lebih terbuka aja Dan Kalau kita terbuka tuh Kayak hidup tuh Lebih menyenangkan Lo jadi open terhadap Critics Lo jadi open terhadap Progress Jadi Jadilah manusia Yang seimbang Yang mau terbuka Jadi dalam segala hal Kita harus seimbang Dan kalau bisa Membuka pikiran kita Terhadap pemikiran-pemikiran Baru dan hal lain Luar biasa Dalam banget Pesannya Oke thank you banget Mbak Diana Terima kasih ya Sama-sama Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax